Halo hara-hara Surabaya, perkenalkan kami dari kompok 128, ingin mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di Tanyu Perak nih. Nah sebelum itu, yuk kita kenalan satu-satu sama anggota di kompok 128. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yundi Fabriana Rasaputra dari jurusan manajemen bisnis Universitas Kristen Petra Surabaya, Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Chelsea Sutanto dari Universitas Kristen Petra, Angkatan 2021. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Chelsea Tivano Groho dari Universitas Kristen Petra, Angkatan 2021. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yundi Fabriana Rasaputra dari Universitas Kristen Petra, Angkatan 2021. Tanjung Perak ini adalah sebuah pelabuhan yang terdapat di Surabaya, kota Jawa Timur. Yang kalau lebih detailnya, pelabuhan Tanjung Perak ini termasuk ke dalam seluruhan Perak Timur, Kecamatan Pabean Candian, kota Surabaya. Di sebelah pelabuhan Tanjung Perak terdapat pelabuhan Ujung, tempat kapal kakal feri dengan tujuan pelabuhan Kamal. Nah, karena letaknya, pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagi yang timur. Nah, sebenarnya untuk syarat masuk pelabuhan Tanjung Perak itu kurang lebih sama ya dengan pelabuhan lainnya. Nah, disini aku bakal jelasin syarat masuk pelabuhan Tanjung Perak yang sering dilakukan sekarang, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu ada wajib hasil negatif tes COVID-19. Hasil negatif tersebut ya bisa rapid test antigen atau genusik COVID-19. Namun, jika hasil tes tersebut negatif tapi kalian bergejala, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengembangkan perjalanan. Lalu, yang kedua itu ada jangka waktu pengambilan sampel untuk rapid test antigen harus diambil dalam kurang waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan ya pastinya. Nah, sementara untuk tes genusik COVID-19 itu dilakukan sebelum keberangkatan di pelabuhan. Sekarang kan di pelabuhan Tanjung Perak sudah menyediakan ya untuk tes genusik COVID-19 ini. Jadi, kalian bisa nih untuk langsung ke pelabuhan tersebut untuk tes. Lalu, yang ketiga itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Ini penting banget ya teman-teman untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Ya, dengan memakai masker, lalu mencuci tangan, lalu membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Lalu, yang keempat itu wajib isi e-hack atau Electronic Health Access Card Indonesia. Lalu, yang keenam itu harus mempunyai aplikasi peduli lindungi untuk meminimalkan resiko pemasuhan dokumen ya seperti pemasuhan sertifikat vaksin, dan juga pemasuhan hasil tes antigen. Nah, yang dipaksa di sini itu juga kalian harus mendapatkan vaksin minimal resis pertama. Yang ketujuh, khusus untuk warga negara asing wajib melampirkan surat perizinan perjalanan yang telah diverifikasi oleh KKP. Yang kedelapan, itu wajib mengisi formulir pernyataan sebelum membeli tiket kapal di loket cabang Pelni. Next, yang terakhir wajib menginformasikan indika yang valid ya pastinya saat pembelian tiket. Nah, itu tadi syarat masuk ke pelakuan Tanjung Perak yang sedang dilakukan sekarang di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk transportasi sendiri, jika ingin menikmati perjalanan yang lama, kalian bisa menggunakan transportasi tradisional yaitu becak. Selain itu, tahun 2021 kemarin, Juderi Senikan layanan akutan logistik, kereta api, terminal Peti Kemas, Surabaya, stasiun Kalimas di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi, kita bisa menggunakan kereta api tersebut untuk ke pelabuhan Tanjung Perak ini. Kalian juga bisa menggunakan bus kota dari terminal Purabaya, angkutan kota atau BMO yang ada di halte Jain Raja Wali dan makam Senan Ampel. Dan juga bisa menggunakan bus bandara dari Bandar Udara Internasional Juanda. Sebenarnya, untuk transportasi ini optimal, tergantung kalian berada di mana. Oke, sekarang aku bakal jelasin rute mana aja yang bisa kalian lewati untuk menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Tentunya, rute ini tuh tergantung transportasi apa yang akan kalian gunakan untuk ke pelabuhan Tanjung Perak ini. Nah, untuk yang pertama, rute bus kota. Nah, kalian bisa berangkat dari terminal Purabaya ke jalan Toh Warun Juanda, lalu ke jalan Raya Surabaya Malang, lalu ke jalan Raya Surabaya Madiun, lalu ke jalan Toh Surabaya Gempol, lalu ke jalan Tanjung Periuk, lalu ke jalan Perak Bar. Nah, ini kalian udah sampe nih ke pelabuhan Tanjung Perak. Untuk yang kedua, kalau misalnya kalian menggunakan transportasi kereta api, itu tergantung dari stasiun mana sih kalian berangkatnya. Nah, oke, yang ketiga, kalau misalnya kalian menggunakan angkutan umum, contohnya Bemo, kalian bisa berangkat dari halte Jayon Raja Wali ke jalan Perak Bar. Kalau misalnya kalian naik angkutan Bemo, tapi berangkatnya dari Sunan Ampel, nah, kalian itu melewati jalan ke Hamas Mansur, ke jalan Raya Hang Tuah, lalu ke jalan Jakarta, lalu ke jalan Perak Timur, lalu ke jalan Perak Bar. Oke, yang selanjutnya, kalau misalnya kalian naik bus bandara, nah, kalian tentunya berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda. Nah, itu kalian ke jalan tol Waru Juanda, lalu ke jalan tol Surabaya Gempol, lalu ke jalan Tanjung Periuk, lalu ke jalan Perak Bar. Nah, itu sih beberapa rute yang bisa aku spill untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Merah. Nah, itu tadi ya beberapa info yang udah bisa kita sampein. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Thank you for watching and see you guys! Bye guys! selamat menikmati